hai oke teman-teman hari ini saya mau unboxing radio Omni Omnitik 5nb ini sebagai askes point untuk ditangkap di stasiunnya di seperti LHG xcelet dan lain-lainnya ini nanti dia sinyalnya 360 derajat dia bisa di konekkan ke sini saja cuma satu askes point ini saja dia Pak ini saya sudah pernah review dengan jarak di 5 kg ini masih bisa masih stabil sinyal masih bisa dapat di 50 60 masih tinggal oke ya ini tinggal setting kemudian nanti kita lihat bagaimana hasilnya Oke teman-teman lanjut aja ke tutorialnya Oke teman-teman kita kembali ke menu winbox untuk settingnya kita buka netbook kita replace di sini ada IP standar tinggal kita klik mengadresnya dengan login admin password kosong kita konek seperti biasa ini kita hapus dulu settingan awal pabrik kemudian kita pergi ke menu IP address kita tambahkan IPnya kita misal membuat IP 192.168.15.244 flash 24 ini kita buat di ether1 ya baru kita apply oke kemudian selanjutnya kita aktifkan kemudian selanjutnya kita aktifkan kemudian kita aktifkan oke kemudian potnya kita tambahkan di LAN1 mode ether1 nya apply oke kemudian kita tambahkan lagi di ether2 oke sudah ini sudah cukup kemudian kita hidupkan mode wireless nya setelah kita hidupkan kita tinggal setting di menu wireless kita hidupkan advance mode nya kemudian di sini kita buat mode pengaturannya jika nadiah sebagai access point api bridge channel 5 GHz only 이즈 Jadi kita took kita tikrak kita potnya ke 120 40 GHz preferensinya kita buat dengan nih 5.5.114 gambar 10 Shift saytime mempunyai developmentары programs nya cara itu ini selangkati anda Hai Rafa net scan list kita salahkan saja 5100 dan lurus protokolnya kita bisa buat ani nv2 nextrim ini kita buat saja nv2 dan frekuensi modenya kita buat disini super channel kemudian kita antena gainnya kita buat saja di 30 Hai kemudian kita apply untuk data ratenya kita bisa sesuai keinginan modikon fit atau dibuat di default ini karena sebagai ap kita buat saja jadi default kemudian kita masuk ke mode px power px powernya kita kita buat menjadi 30 juga Hai ya kemudian kita apply Oke kemudian kita bisa mengaktifkan mode DHCP kliennya tuh mempermudah kita mendapatkan IP sini karena belum terhubung ke internet belum dapat IP kita kemudian lanjut ke menu DNS DNS kita aktifkan Allah remote request nya apply Oke kemudian selanjutnya kita bisa memberikan kemudian identiti agar mudah mengetahuinya disini kita buat ap omni-nya Hai rafa hai 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 sini sudah jadi tinggal kita tengah lihat di negor hai 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 teman u settingnya sudah jadi tinggal kita buat di kliennya apa yang mau kita setting tinggal kita samakan saja frekuensinya di ini baru kita scan dan kita konekkan mungkin teman-teman kalau ada yang salah mohon dikoreksi oke kemudian kita coba konekkan ke omni tadi disini tadi kita sudah di apnya tadi kita pakai frekuensi 5100 sekarang kita tinggal scan ini sebagai radio lhg saya coba scan ke omni tadi yang sudah kita setting oke disini sudah terbaca di ap rafa frekuensi 5100 dengan sinyal dapat 31 karena ini di bawah ya oke tinggal kita klik dan kita konekkan jangan lupa ini kita modinya jangan lupa dirubah menjadi stasiun brick kalau mode brick stasiun dia tidak akan konek oke disini sudah tampil sinyal dan sini sudah terbaca sebagai ap-nya omni tik rafa net gitu saja teman-teman kalau ada salah mohon dikoreksi 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 dikoreksi